Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni lagi kita jawab pertanyaan teman-teman kita lagi Makin banyak yang nanya, makin banyak yang dijawab Makin banyak teman, makin banyak silaturahmi Bang, saya kemarin dipukul orang Kata teman kita ini Terus saya berobat BPJS Tapi gak mau dia tanggung Bang, gimana itu Bang? Katanya BPJS, tapi kok dipukul orang kok gak mau tanggung jawab BPJS gimana itu Bang? Jadi aturan ini rekan-rekan diatur di Dimana nih? Diatur di PPRES nomor 82 tahun 2018 Berarti ini baru nih Di pasal 52 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS meliputi Ini banyak, tapi yang penting-penting aja yang mungkin sering kita alami Jadi di pasal 52 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi A. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan Lalu Pelayanan kesehatan terhadap penyakit Atau cedera akibat kecelakaan kerja Atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan Atau menjadi tanggungan pemberi kerja Jadi kalau misalnya buruh misalnya sudah ada jaminan keselamatan Jaminan kesehatan dari perusahaannya Itu tidak ditanggung Lalu Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas Nah jadi Yang sudah dijamin jasar harja Tidak lagi dijamin oleh BPJS Nah Disini disebutkan bahwa bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan Jadi artinya kalau kelebihan yang kekurangannya nanti dari jasar harja ini Barulah ditanggung BPJS Makanya kalau kita kecelakaan harus ada surat keterangan dari polisi dan jasar harja Baru kita ditanggung nanti Yang ditanggung itu berarti kekurangannya Lanjut Yang tidak ditanggung lagi nih ya Kita bicara yang tidak ditanggung BPJS Pelayanan kesehatan dilakukan di luar negeri Nah itu pun dia tidak ditanggung Kemudian pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika Ini maksudnya mungkin yang indah-indah ya Bikin tato mungkin kan ya Lalu pelayanan untuk mengatasi invertilitas Apa itu invertilitas? Bisa biasa juga disebut tuh mandul rekan-rekan Mandul ya pokoknya semacam itu lah Itu tidak ditanggung Kalau rekan-rekan mandul ya tidak ditanggung BPJS Kemudian pelayanan meratakan gigi atau ordonasi Atau ngatur-ngatur gigi, kawat-kawat mengkawat Nah itu tidak ditanggung rekan-rekan Lalu gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat Atau alkohol Ini orang narkotik Dan lain-lain sebagainya lah Yang mengandung narkoba-narkoba itu tidak ditanggung Lalu gangguan kesehatan akibat Sengaja menyakiti diri sendiri Atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri Misalnya hobinya terjun dari tingkat 10 Nah itu tidak ditanggung Itu maunya sendiri Nanti lagi pengobatan komplementer alternatif tradisional Yang dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan Jadi kalau kedukun patah tulang Ya alternatif lah Jampi-jampi ya Itu tidak ditanggung Ya Ilmu sihir Kena ilmu sihir misalnya Itu BPJS tidak nanggung Jadi kalau Rekan-rekan adu ilmu Ilmu sihir Lalu Kena pukul Dengan tenaga dalam Jangan bawa ke BPJS Nah lalu Yang tidak ditanggung lagi Alat kontrasepsi dan kosmetik Nanti Rekan-rekan jerawatan Ya kan Terus mau beli obat jerawat Minta uangnya ke BPJS Tidak masuk Rekan-rekan Lanjut lagi Perbekalan kesehatan rumah tangga Lalu Kesehatan Pelayanan kesehatan akibat bencana alam Ya Tanggap darurat Artinya kejadian Luar biasa Atau wabah Itu tidak ditanggung Lalu Pelayanan kesehatan pada kejadian yang tak diharapkan Yang harusnya dapat dicegah Itu pun tidak ditanggung Rekan-rekan Lalu pelayanan kesehatan Yang diselenggarakan Dalam rangka Batis sosial Nah Lanjut lagi Pelayanan kesehatan akibat Tindak pidana penganyayaan Nah ini dia Pertanyaan teman kita tadi Jadi Pelayanan kesehatan akibat Tindak pidana penganyayaan Kekerasan seksual Korban teroris Tindak pidana perdagangan Itu tidak Tidak di Apa Tidak ditanggung BPJS Rekan-rekan Ya Paham ya Jadi Penganyayaan Kekerasan seksual Korban terorisme Itu tidak ditanggung Lanjut lagi Pelayanan kesehatan tertentu Yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Atau Tentara Nasional Indonesia Atau Polri Jadi kalau Kalau Polri Misalnya melaksanakan tugas Kena tembak Misalnya kan Atau tentera Kena tembak Itu Tidak ditanggung Sama BPJS Rekan-rekan Lanjut lagi Pelayanan Kesehatan lainnya Yang tidak ada hubungan Dengan manfaat Kejaminan kesehatan Lalu Yang paling Yang paling Mendasarnya adalah Yang tidak ditanggung Itu pelayanan Yang sudah ditanggung Dalam program lain Kalau sudah ada asuransi Rekan-rekan Sudah Ada asuransi Kesehatan sendiri Itu tidak ditanggung Oleh BPJS Rekan-rekan Nah selanjutnya Duanya Pelayanan kesehatan Yang tidak sesuai Dengan ketentuan Perundang-undangan Meliputi Rujukan atas Permintaan sendiri Dan pelayanan kesehatan Yang tidak sesuai Dengan ketentuan Kalau Rekan-rekan Mau Rujukan sendiri Mau cari dokter Yang Amerika Misalnya Itu tidak ditanggung Lalu Yang terakhir adalah Gangguan kesehatan Akibat Sengaja Menyakiti Dua sendiri Yang tadi itu Atau Akibat melakukan Hobi Yang membahayakan diri Pengobatan Dan tindakan medis Yang diketagurkan Sebagai percobaan Atau eksperimen Itu pun tidak ditanggung Jawab Dan kejadian Yang tak diharapkan Namun bisa dicegah Itu diharapkan Jadi Di antara ini tadi Yang mungkin yang sering Terjadi Kecelakaan lalu lintas Kecelakaan lalu lintas itu Ditanggung jasa harja Kalau ada kekurangan Barulah ke BPJS Lalu penganiayaan Korban teroris Lalu Korban narkoba Kemudian Apa lagi tadi ya Yang biasa kita Alami Hobi Misalnya Fighter Tinju Apanya itu Tidak ditanggung Kemudian Mandul Itu tadi Mandul Dan jerawatan Itu tidak ditanggung Mudah-mudahan ini bermanfaat Tetap semangat Tetap tonton channel Bang Beni Walaupun sederhana Tapi barangkali berguna Untuk kita Untuk kita tahu Agar kita tidak Diperlakukan sewenang-wenang Ya Tetap berdoa Ya Jangan lupa Sholat Jangan lupa beribadah Ya kan Dan jangan lupa doakan Bang Beni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton